Jalan yang menghubungkan beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung amblas ke aliran sungai. Jalan yang seharusnya bisa digunakan dua lajur kendaraan roda empat tersebut, kini hanya dapat digunakan satu lajur saja, sehingga arus lalu lintas pun menjadi terganggu. Berlokasi di Desa Patrol Sari, Kecamatan Arjasari, Sari, jalan penghubung beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung seperti Ciparai, Banjaran, Arjasari, dan Pajat, amblas ke aliran sungai. Amblasnya jalan tersebut sudah terjadi sejak sebulan lalu dan belum ada penanganan dari dinas terkait. Jalan yang seharusnya bisa digunakan dua lajur kendaraan roda empat tersebut, kini hanya dapat digunakan satu lajur sehingga arus lalu lintas pun terganggu. Menurut seorang warga, amblasnya jalan berawal dari tembok penahan tanah yang menahan jalan, tertabrak mobil sehingga menimbulkan retakan. Lalu terjadi hujan deras sehingga jalan amblas. Untuk kecor gitu ya, untuk kecor yang besar. Jadi ukurannya banyak besar. Jadi banyak kena yang coran itu. Nah ini ada dibikin bager besi. Lantas mobilnya masuk. Nah itu jadi jarak sekian terlalu besar bannya. Jadi yang satu kena coran, yang satu kena-kena itu-itu besi itu. Jadi sekitarlah 10 senti lah, 15 senti. Jadi si besinya itu keseret gitu. Keseret, jadi retak gitu. Retak. Nah paginya itu. Sorenya hujan besar. Masuk hujannya, ya terjadilah itu. Amblas ya? Amblas ke rempah gitu lah. Ketika hujan lebat mengguyur wilayah Arjasari, volume air sungai meninggi dan meluap hingga ke badan jalan. Warga berharap pemerintah khususnya dinas terkait segera memperbaiki jalan yang sangat diperlukan masyarakat tersebut.